Anda masih bersama dengan kami di Kompas Kalsel Sodara. Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin merazia truk angkutan muatan di Jalan Gubernur Subarjo Banjarmasin. Sedikitnya ada enam angkutan ditindak tegas dengan diberikan surat tilang oleh petugas. Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin menggelar razia terhadap truk angkutan muatan di Jalan Gubernur Subarjo. Dibantu Satuan Lalu Lintas Polres Tabanjarmasin, razia kali ini ditemukan adanya pengemudi yang tidak menunjukkan kelengkapan surat hingga uji kendaraan bermotor atau KIR. Selain itu, petugas juga memeriksa ukuran dan dimensi muatan yang diangkut, hingga ditemukan sedikitnya enam angkutan pelanggar yang ditindak tegas lewat penilangan. Ya gimana ya, karena untuk sopir itu kan banyak dan angkutan apalagi di Banjarmasin itu sudah banyak. Jadi kadang seperti sudah dikasih tahu nanti ada sopir baru lagi, jadi harus kita itu harus kontinu, terus-menerus mengasih tahu dan memaksanakan pemeriksaan. Gelaran razia ini juga sekaligus memberikan sosialisasi jam operasional truk muatan pada pukul 6 hingga 9 pagi, dilanjutkan pukul 4 sore sampai 8 malam. Tidak hanya menjaring truk angkutan muatan, sejumlah kendaraan bermotor yang tidak menggunakan helm turut di razia. Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan